Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, balas komentar Valentino Rossi, kepala kru bela Mark Marquez. Kedua, melalui Instagram Mark Marquez ungkap kondisi terkininya. Yang ketiga, hanya Morbidelli yang tak pakai motor Yamaha terbaru. Ini dalih Lin Jarvis. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Balas komentar Valentino Rossi, kepala kru bela Mark Marquez. Kepala kru Mark Marquez, Repsol Honda, Santi Hernandez, membela pembalapnya dalam insiden senggolan dengan Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2015. Menurutnya, kebenaran soal insiden di sirkuit Sepang itu akan terungkap. Sebagaimana diketahui, Valentino Rossi belum lama ini mengungkit insiden di MotoGP Malaysia 2015 dalam sebuah wawancara. Dia menyatakan dirinya masih belum bisa memaafkan Mark Marquez meski 6 tahun telah berlalu sejak insiden tersebut. Bagi Valentino Rossi, perasaannya sama sekali tak berubah sejak saat itu. Dia bahkan menyatakan bahwa kemungkinan besar hubungannya dengan Mark Marquez akan sulit diperbaiki. Mustahil memaafkan sepenuhnya Mark Marquez atas kejadian di Sepang pada 2015. Apa yang dilakukannya tak bisa dimahafkan. Ujar Rossi, sebagaimana dikutip dari Speed Week Jumat, 19 Februari 2021. Ketika saya mengingat kembali hari-hari itu, saya masih merasakan emosi serupa seperti saya rasakan saat itu. Sudah 6 tahun sekarang, saya merasa sulit membayangkan bahwa ini masih bisa berubah. Lanjutnya, Valentino Rossi merasa marah dan kesal karena menilai Mark Marquez telah membantu rekan setimnya di tim pabrikan Yamaha saat itu, George Lorenzo, untuk menjuarai MotoGP 2015. Persaingan Valentino Rossi dengan Mark Marquez dan George Lorenzo memuncak jelang MotoGP Malaysia 2015. Valentino Rossi menuduh Mark Marquez membantu George Lorenzo dalam konferensi pers jelang MotoGP Malaysia 2015. Keadaan tegang itu berujung pada senggolan antara Valentino Rossi dan Mark Marquez dalam balapan yang membuat The Baby Alien terjatuh. Valentino Rossi finish di posisi ketiga, tetapi mendapatkan hukuman atas insiden dengan Mark Marquez. Hukuman bagi Valentino Rossi adalah memulai balapan pamungkas musim itu MotoGP Valencia 2015 dari posisi paling belakang. Valentino Rossi pun gagal menjadi juara dunia MotoGP 2015 setelah George Lorenzo memenangkan balapan pamungkas musim tersebut. Valentino Rossi yang sebelumnya memimpin kelas main sementara mengakhiri kejuaraan di posisi kedua. Meski begitu, Santi Hernandez punya pendapat sendiri. Kepala kru Mark Marquez itu tak mau mengungkapkannya sekarang. Dia menyatakan kebenaran akan terungkap setelah semua orang yang terlibat pensiun dan seseorang menerbitkan buku berisi kebenaran tentang insiden tersebut. Saya tak ingin memberikan sebuah opini. Saya mengalami momen itu dan akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Semua ini akan dibahas ketika kami semua sudah pensiun dan seseorang akan menerbitkan buku yang menceritakan kebenarannya, kata Santi Hernandez. Melalui Instagram, Mark Marquez ungkap kondisi terkininya. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez masih berjuang untuk memulihkan lengan kanannya yang patah pada musim 2020. Mark Marquez pun menginformasikan kondisi terkininya melalui Instagram at Mark Marquez 93. Mark Marquez mengunggah foto yang menampakkan dirinya tengah tengkurap. Foto itu diambil dari arah kepala Mark Marquez sehingga menampakkan bahunya yang penhotot. Jika menilai kelebih teliti, Anda bisa melihat bekas operasi pada lengan kanan The Baby Alien. Meski begitu, Mark Marquez berusaha untuk menunjukkan optimisnya kepada para penggemar melalui foto tersebut. Dia pun menuliskan, temukan perbedaan dengan emot ikon wajah berpikir, temukan perbedaan emot ikon wajah dengan tanpa ekspresi, hashtag selangkah demi selangkah dengan emot ikon telapak kaki berjalan. Mark Marquez melalui jalan terjal untuk kembali ke atas motor Honda RC213V. Semua berawal dari kecelakaan parah yang dialami Mark Marquez di balapan perdana musim lalu, MotoGP Spanyol 2020. Kecelakaan itu menyebabkan lengan kanan Mark Marquez patah. Dia pun absen selama semusim sehingga gagal mempertahankan gelar juara dunia MotoGP untuk kelima kalinya secara beruntun. Gelar juara dunia MotoGP musim lalu jatuh ke tangan pembalak muda Suzuki Estar, Johan Mir. Mark Marquez sudah menjalani tiga operasi untuk menyembuhkan cederanya. Mark Marquez telah menjalani masa pemulihan dan berlomba dengan waktu agar bisa tampil di MotoGP 2021. Jika Mark Marquez harus menjalani operasi keempat untuk pulih total, pembalap asal Spanyol itu kemungkinan besar akan absen selama semusim lagi. Namun, jika proses pemulihan Mark Marquez berjalan lancar, The Baby Alien diprediksi kembali ke atas lintasan balap pada pertengahan musim depan. MotoGP pun akan mendapatkan kembali pembalap terkuatnya saat Mark Marquez kembali. Persaingan memperrubetkan gelar juara dunia pun akan menjadi lebih ketat dan sengit ketimbang musim lalu dengan kembalinya Mark Marquez. Oleh sebab itu, kembalinya Mark Marquez dinantikan oleh semua penggemar, pengamat, dan pembalap MotoGP. Hanya Morbidelli yang tak pakai motor Yamaha terbaru, ini Dali Lin Jarvis. Managing Direktur Yamaha Lin Jarvis mengungkapkan alasan tak memberi Franco Morbidelli motor spesifikasi 2021 di MotoGP musim ini. Kondisi finansial menjadi alasan utama bagi Yamaha untuk memberikan Morbidelli YZ-RM1 spesifikasi tahun lalu pada MotoGP 2021. Sayangnya, Morbidelli pun menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang tak akan menggunakan spesifikasi terbaru. Padahal jika berkaca pada musim lalu, pembalap asal Italia tampil memukau di antara para pembalap lain. Morbidelli berhasil menduduki posisi runner-up setelah gagal bersaing dengan sang juara dunia yakni Johan Mir. Bahkan, ia berhasil mengoleksi tiga kemenangan yang mampu menyamai catatan milik Fabio Quartararo. Akan tetapi, Jarvis memiliki alasan logis terkait alasan Morbidelli tak mendapat motor keluaran terbaru. Masalah finansial menjadi alasan utama untuk Yamaha ketika dunia bisnis sedang menurunkan pandemi COVID-19. Selain itu, keputusan Morbidelli untuk menggunakan motor lama sudah ditetapkan sejak pertengahan tahun lalu. Karena itu, ketika harus dikaitkan dengan kesuksesan Morbidelli pada musim lalu, seperti sudah menjadi keterlambatan. Sejujurnya, sepeda pabrikan yang sebenarnya jauh lebih mahal. Ada masalah waktu saat Anda harus memesan bahan. Ungkap Jarvis, mengutip dari Motosport Jumat 19 Februari 2021. Kami memiliki masalah COVID-19. Ini telah memberi banyak tekanan pada sponsor, pada Yamaha, pada pengerusahaan. Jadi, kita tak berada dalam masa ekonomi yang paling menuntungkan, tambahnya. Keputusan mengenai spek motor Frankie diambil pada pertengahan tahun lalu. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah pada Oktober atau November lanjutnya. Apa Frankie pantas memiliki spesifikasi terbaru? Ya, tapi apa itu mungkin? Sayangnya jawabannya tidak, sambungnya. Tetapi, seperti Anda lihat tahun lalu, spesifikasi motor sangat mirip dan sangat bagus. Jadi, bisa dibayangkan motor itu akan sama performanya di tahun depan juga. Saya tak berpikir Frankie akan dirugikan bungkasnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.